Asal-usul marga Chin Marga Chin atau Chin dalam dialek HK atau Chen dalam dialek Mandarin atau Tang dalam dialek Hokkien dan Teochew atau Chang dalam dialek Canton merupakan marga dengan jumlah pengguna terbanyak kelima di Tiongkok. Sementara di Taiwan marga Chin merupakan marga dengan jumlah pengguna terbanyak. Menurut sejarah marga Chin berasal dari marga Kui yang merupakan marga Tiongkok kuno untuk keturunan Kaisar Shun satu di antara lima Kaisar pada zaman klasik. Ketika Raja Wu mendirikan dinasti Zhou pada tahun 1046 sebelum masehi beliau menikahkan putrinya kepada Kui Man yang merupakan keturunan dari Kaisar Shun. Raja Wu memberikan tanah kepada Kui Man dan keturunannya untuk membangun negara mereka sendiri. Karena ada masalah keturunan Kui Man yang ke-10 yang bernama Kung Ji Wan melarikan diri ke negara Xi salah satu negara pada akhir dinasti Zhou. Di sana Kung Ji Wan diangkat menjadi penguasa di wilayah Chin. Wilayah Chin terbentang dari sebelah timur kota Kaifeng sekarang Provinsi Henan sampai ke bagian utara Kabupaten Hao sekarang Provinsi Anhui dengan ibu kotanya adalah Banciu yang merupakan kota Kabupaten Hoi Yang sekarang Provinsi Henan. Sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Shun negara baru ini dinamakan negara Qin yang selanjutnya menjadi salah satu dari tiga tamu Zhou atau disebut Samka yang berarti negara Qin bukan bawahan melainkan tamu dari negara Zhou. Masyarakatnya mulai menggunakan Qin sebagai marga mereka. Keturunan mereka kemudian menyebar ke skala penjuru dunia termasuk saya sendiri adalah marga Qin, Xiang Qin, Xiang Qin dalam Dialek Hakkang.